Sebuah biaya balik. Domain terpencil piton darah. Di hutan purba ini, orang bisa melihat ular piton besar setebal ember dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Ular piton ini pada dasarnya tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, mereka memiliki kekuatan alam dou dan, alam kehidupan abadi, dan bahkan alam fase hukum. Beberapa di antaranya bergelantungan tinggi di dahan pohon besar. Mata mereka yang sedingin esta bergerak menatap ke arah tertentu, seolah sedang menunggu kedatangan mangsanya. Beberapa dari mereka berkeliaran di hutan seperti penjaga yang menjaga wilayahnya. Di tempat saya berada, binatang iblis memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk manusia dan mendapatkan kecerdasan sebelum mencapai alam dou dan. Ular piton ini mungkin kuat, tetapi mereka berkepala kacau. Saya khawatir mereka hanya akan mendapatkan kecerdasan setelahnya menerobos ke alam pencipta. Ning senior benar, klan ular kita adalah yang paling sulit mendapatkan kecerdasan di antara ribuan klan. Mungkin kita dilahirkan seperti ini. Menurut legenda, nenek moyang klan piton darah adalah seekor ular kecil yang dibudidayakan hingga sembilan alam pencipta bencana. Dia akhirnya menerobos kemacetan dan naik ke surga. Begitulah cara garis keturunan klan piton darah meningkat. Setelah itu, masing-masing klan kami dilahirkan dengan kecerdasan, sama seperti klan manusia. Dia Yansin berkata dengan hormat. Puluhan ribu ular piton mundur kemanapun Ningki dan kelompoknya lewat. Meski tidak memiliki kecerdasan, mereka bisa merasakan aura kerajaan dari si Yansin dan yang lainnya. Segera, setelah melewati hutan purba, mereka melihat sebuah kota besar yang tampak seperti binatang raksasa purba di pegunungan. Senior Ning, itu adalah kota blut piton. Ketika saya keluar terakhir kali, saya telah memastikan bahwa ada lima puluh anggota klan yang telah mengubah temperamen mereka. Saya ingin tahu apakah ada perubahan kali ini. Mata si Yansin berkilat khawatir. Klan piton darahmu seharusnya memiliki pencipta sembilan bencana lain selain pemimpin klan. Namun, aku hanya bisa merasakan aura dari satu pencipta sembilan bencana. Di mana yang lainnya? Ningki berkata dengan lemah. Jejak raguan muncul di mata snake flamheart, seolah dia sedang membuat keputusan yang sangat penting. Melihat ini, Hu Chengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kamu tidak perlu mengatakannya jika kamu tidak mau. Ning senior, suku belalang darah kita memang memiliki dua yang mulia piton. Yang lainnya saat ini dalam tahap ekdisis dan secara pribadi ditekan oleh patriark di kolam darah. Selama periode waktu ini, yang mulia piton tampaknya sudah mati. Bahkan jika ada musuh yang datang ke sini, dia tidak akan bisa bangun. Informasi ini hanya diketahui oleh Eselon atas suku belalang darah kami. Kami khawatir jika berita ini menyebar, musuh suku belalang darah kami akan mengambil alih. Kesempatan untuk membalas dendam. Namun, saya tidak tahu apakah yang mulia piton telah diparasit oleh serangga pemakan jiwa. Dia Yansin berkata dengan suara rendah. Yang mulia piton telah memasuki tahap ekdisis. Klan berdarahmu telah menyinggung banyak musuh. Biasanya, dengan adanya dua yang mulia piton, tidak ada yang berani datang dan membalas dendam. Jika berita ini menyebar, saya jamin dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh domain desolate berdarah akan diratakan. Seru huceng. Kolam darah. Oh, aku melihatnya. Ningki mengangguk. Kesadaran ilahinya memasuki kota besar dan dia menemukan tempat yang sangat dingin. Ada sebuah kolam besar di sana, dan air di dalamnya berwarna merah. Namun, tidak ada bau darah. Jelas sekali, itu bukan darah asli. Di kedalaman air, ada bayangan besar yang menjulang. Seharusnya lor piton yang telah memasuki periode ekdisis. Ning senior, bisakah kita memasuki kota? Dia Yansin bertanya. Ya. Ningki mengangguk. Dengan si Yansin yang memimpin, memasuki kota blut piton sangatlah lancar. Ketika para penggarap lan piton yang menjaga kota melihat si Yansin dan yang lainnya, wajah arogan dan mendominasi mereka segera berubah menjadi ekspresi hormat. Tugas menjaga kota pada dasarnya dilakukan oleh para pembudidaya ular dari berbagai marga. Suku belalang darah hanya bertanggung jawab dalam hal budidaya. Beberapa generasi muda akan dengan sukarela menjadi pengawal para tetua suku, hanya untuk menerima bimbingan dari para tetua setiap saat. Lagipula, hanya ada 300 orang di suku belalang darah. Namun, ada lebih dari 100 ribu pembudidaya ular di kota besar ini. Bahkan ada cukup banyak manusia pembudidaya. Setelah memasuki kota, selama para penggarap melihat si Yansin dan yang lainnya, mata mereka akan dipenuhi dengan rasa hormat. Sepanjang jalan, semua orang secara otomatis memberi jalan bagi mereka. Tidak ada yang berani mendekati Ningki dan yang lainnya dalam jarak tiga sang. Ning senior, apakah kamu ingin pergi ke kediamanku dulu? Dia Yansin bertanya. Langsung pergi ke tempat tinggal leluhurmu. Kumpulkan juga anggota klanmu. Aku ingin melihat berapa banyak dari mereka yang telah diparasit oleh cacing pemakan jiwa. Kata Ningki. Ya. Dia Yansin mengangguk. Di bawah kepemimpinan Si Yansin, kelompok itu segera tiba di pusat kota tempat tinggal suku belalang darah. Penggarap biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Setelah memverifikasi identitas Si Yansin, penjaga pusat kota membiarkan mereka masuk. Ketika mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan dingin, pandangan aneh melintas di mata mereka. Kedua penjaga itu juga telah diparasit oleh Sol de Foring Worms. Ningki berkata dengan ringan. Bahkan mereka. Wajah Si Yansin berubah jelek. Tampaknya cacing pemakan jiwa tidak hanya menjadi parasit pada suku belalang darah. Para pembudidaya ular lainnya juga menjadi sasaran mereka. Hei, Sepupu Wuming, Paman Yansin, mengapa kamu tiba-tiba kembali ke pusat kota? Sekelompok pembudidaya datang dari sisi berlawanan. Pemimpinnya memiliki mata yang panjang dan sipit. Meski berwujud manusia, namun wajahnya tampak seperti wajah ular. Aura orang ini dalam dan mendalam, jauh lebih kuat daripada aura Si Wuming. Itu sebanding dengan milik Si Yansin, dan bahkan sedikit lebih kuat. Ning Senior, Orang ini adalah putra kepala keluarga. Si Wuxue, apakah dia juga telah diparasit oleh cacing pemakan jiwa? Si Yansin mengabaikan yang lain dan memandang Ning Ki dan mengirimkan suaranya. Iya. Ning Ki mengangguk ringan. Melihat ini, Si Yansin tiba-tiba mendapat ide. Dia tersenyum pada Si Wuxue dan berkata, Wuxue, kali ini sesuatu yang besar terjadi di negeri kematian keputusasaan. Aku punya berita penting untuk diumumkan. Bisakah Wuxue membantu mengumpulkan semua anggota klan di kota Blood Piton dan membawa mereka ke tanah suci dari klan. Berita penting. Mata Si Wuxue berkilat curiga. Dia melirik Ning Ki dan Hu Cheng, tersenyum dan berkata kepada Si Yansin, bukan apa-apa. Kalau begitu aku akan merepotkan Wuxue. Dia Yansin mengangguk sambil tersenyum. Si Wuxue menatap Ning Ki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama para pembudidaya lainnya. Di bawah bimbingan Si Yansin, Ning Ki dan yang lainnya tiba di tanah suci klan Blood Piton. Dari waktu ke waktu, akan ada penggarap klan yang menerobos udara. Jelas sekali, reputasi Si Wuxue di klan sangat tinggi. Hanya dalam waktu setengah jam, semua penggarap klan telah mencapai tanah suci. Pada saat ini, seorang kultifator parubaya muncul di atas semua orang. Ketika Si Yansin melihatnya, dia tanpa sadar menatap Ning Ki. Kepala keluarga. Para penggarap klan Blood Piton memberi hormat pada pria parubaya itu. Tuan Ayah, Paman Yansin berkata dia punya pengumuman penting. Si Wuxue muncul di samping kultifator parubaya. Saya juga punya pengumuman penting. Si Yansin mengkhianati klan Blood Piton dan berkolusi dengan orang luar untuk merugikan klan. Hari ini, saya secara pribadi akan menekannya. Saya harap semua orang menganggap ini sebagai peringatan. Kultifator parubaya berkata dengan ringan. 1812. Melarikan diri. Aku mengkhianati klan neraka darah. Ketika Si Yansin mendengar kata-kata kultifator parubaya, sedikit kemarahan muncul di matanya. Si Wuming dan yang lainnya memandang kultifator parubaya itu dengan kaget dan marah. Mereka sedikit gugup. Meskipun Ning Ki berada tepat di samping mereka, mereka menghadapi ahli terkuat dari klan neraka darah, serta penguasa tertinggi, Raja Ular. Dia Yansin, beraninya kamu mengkhianati klan Blood Abyssal. Para penggarap klan neraka darah di dekatnya memandang Si Yansin dengan marah. Mata dingin mereka menyapu Ning Ki. Saya bisa mencium aroma seorang kultifator manusia. Itu pria itu. Saya tidak menyangka Si Yansin akan mengkhianati kita. Sialan. Pemimpin klan, tolong tekan Si Yansin sebagai peringatan bagi yang lain. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia bukan pemimpin klan kita. Dia serangga pemakan jiwa. Dia Yansin berkata dengan marah. Para penggarap klan Abyssal darah tercengang. Mereka memandang Si Yansin seolah dia orang gila. Di saat yang sama, mata mereka dipenuhi ejekan. Dalam pandangan mereka, Si Yansin mulai menggigit orang lain secara sembarangan. Setelah diketahui sebagai pengkhianat oleh pemimpin klan mereka. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana pemimpin klan mereka bisa menjadi serangga pemakan jiwa. Penguasa Raja Ular dan Si Wuxue menatap Si Yansin dan yang lainnya dengan tatapan jijik. Saat ini, empat siluet menerobos udara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung bergegas menuju Si Yansin dan yang lainnya. Mata Si Yansin menunjukkan sedikit kemarahan. Sebelum dia bisa bertindak, aura membubung ke langit dan cahaya putih berputar di udara. Engah, engah, engah. Kempat sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Hai. Melihat pemandangan ini, para penggarap klan Raka Darah tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Kempat orang tadi adalah satu-satunya Abisal Darah kesengsaraan kedelapan dari klan Abisal Darah. Budidaya mereka berada di urutan kedua setelah Raja Ular dan Yang Mulia Piton. Mereka juga merupakan pengawal pribadi Raja Ular. Eksistensi yang begitu kuat dibunuh oleh seorang kultifator manusia. Berengsek, si Yansin benar-benar mengkhianati klan. Pada saat ini, mereka sepenuhnya percaya bahwa si Yansin telah mengkhianati klan Neraka Darah. Kalau tidak, mengapa manusia penggarap yang dibawanya menyerang klan Neraka Darah? Hem. Si Wuxue dengan dingin menatap Ningki, jejak ketakutan muncul di matanya. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Ular, menunggunya memberi perintah. Lihat, apakah mereka serangga pemakan jiwa? Si Yansin tiba-tiba menunjuk ke empat mayat di tanah dan meraung. Semua orang secara naluriah menoleh, hanya untuk melihat empat serangga besar muncul dari empat mayat, terbang menuju tempat Raja Ular berada. Namun, di tengah perjalanan, mereka terbelah menjadi dua oleh kilatan pedang. Dengan keras, mereka menghilang dari dunia. Kamuflase, ini adalah tabir asap. Si Yansin, sebagai anggota klan Boneka Darah, Anda tidak hanya mengkhianati klan Anda, tetapi Anda juga ingin menjebak pemimpin klan. Bagaimana kamu harus dihukum? Beberapa penggarap klan Blut Abyssal masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka meraung marah pada Si Yansin. Tatapan mereka seperti pedang saat mereka menatap Si Yansin, berharap mereka bisa langsung memotongnya menjadi daging cincang. Namun, beberapa pembudidaya Blut Abyssal yang lebih tua melihat pemandangan ini dengan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, perilaku aneh Raja Ular selama beberapa ribu tahun terakhir muncul di benak mereka. Pada saat berikutnya, para pembudidaya ini tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang Raja Ular dengan tidak percaya. Bodoh, apakah kalian semua tidak memperhatikan perilaku aneh pemimpin klan selama beberapa tahun terakhir? Dia Yansin berkata dengan marah. Saudara Ular, sebagian besar pembudidaya klan Boneka Darah yang dirasuki oleh serangga pemakan jiwa ada di sini. Setelah saya membunuh serangga pemakan jiwa ini, Anda dapat menjelaskan kepada anggota klan Anda. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Senior Ning. Si Yansin melirik anggota klan yang masih salah paham tentangnya, lalu dengan hormat membungkuk kepada Ningki. Arogan. Mari kita lihat bagaimana pemimpin klan akan menindas seorang kultifator manusia belaka. Si Yansin, kamu tidak akan mati begitu saja. Beraninya kamu mengkhianati klan Boneka Darah kami. Kami akan membuatmu memohon kematian. Para petani mengutuk. Ningki tersenyum. Sosoknya berkedip-kedip di tempat. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 70 pembudidaya klan Raka Darah tiba-tiba jatuh ke tanah. Kepala mereka sudah menghilang. Para pembudidaya ini adalah orang-orang jenius yang baru naik daun atau mereka yang telah berkultifasi selama bertahun-tahun. Tingkat kultifasi mereka berkisar dari pencipta satu hingga tujuh kesengsaraan. Anggota klan di sekitar mereka tidak bisa menahan rasa ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana pihak lain menyerang, namun anggota klan mereka sendiri telah mati begitu saja. Segera setelah itu, serangga pemakan jiwa muncul dari mayat-mayat ini. Mereka telah melihat klan mereka sendiri dibunuh oleh Ningki, jadi mereka menjerit dan melarikan diri ke segala arah. Kemana mereka bisa lari? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Sambil berpikir, Ki Abadi yang melekat pada serangga pemakan jiwa langsung meledak, mengubahnya menjadi abu. Statusmu di antara serangga pemakan jiwa tidak boleh dianggap rendah, kan? Hanya kemuliaan Yuan Gu Surgawi yang bisa menekanmu. Karena kamu tahu hal ini akan terjadi, kenapa kamu tidak memintanya datang dan membantu? Tatapan Ningki tertuju pada Raja Ular. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat dari rumor yang beredar. Raja Ular berkata dengan acuh tak acuh. Para pembudidaya ras neraka darah yang masih hidup menatap Raja Ular dengan tidak percaya. Mereka mengira mereka salah dengar. Apakah Patriark mereka baru saja mengakui bahwa dia adalah serangga pemakan jiwa? Semuanya, Patriark sudah lama meninggal. Sekarang, serangga pemakan jiwa bersembunyi di dalam tubuhnya. Sampai kapan kalian akan begitu keras kepala? Jika saya tidak meminta Senior Ning untuk datang dan membunuh serangga pemakan jiwa ini, ras neraka darah akan musnah dalam waktu singkat. Dia Yansin menggeram. Apakah Patriark benar-benar serangga pemakan jiwa? Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Mengingat basis budidaya Patriark, bagaimana kesadarannya bisa dimakan oleh serangga pemakan jiwa? Tunggu. Mungkinkah Yuan Venerate Heavenly Gu juga merupakan serangga pemakan jiwa? Apakah dia diam-diam menyerang Patriark? Setelah mengetahui hal ini, para penggarap ras neraka darah berlari ke belakang Ningki dan yang lainnya dan menatap dua sosok di langit dengan marah. Kami telah ditemukan oleh mereka. Dia Wuxue berkata dengan acuh tak acuh. Kamu duluan. Aku akan tinggal dan menangani anak ini. Raja Ular tersenyum. Baiklah. Dia Wuxue mengangguk sambil tersenyum. Percakapan keduanya sama sekali tidak terdengar seperti percakapan ayah dan anak. Sebaliknya, status si Wuxue tampaknya lebih tinggi. Pada saat ini, para penggarap ras neraka darah akhirnya percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Kamu harus tinggal. Ningki tersenyum pada si Wuxue. Ningbeksuan, kamu tidak bisa menahanku di sini. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kamu benar-benar ingin melawan ras serangga pemakan jiwa? Si Wuxue memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia memberinya tebasan. Cahaya pedang menyapu tubuh si Wuxue. Dia Wuxue tersenyum tipis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak bisa menahanku di sini. Karena kamu telah memutuskan untuk melawan ras pemakan jiwa, maka besiaplah. Untuk bergabung dengan kami. Si Wuxue mengungkapkan senyuman aneh. Tubuhnya langsung menghilang. Ini bukan tubuh utamanya. Ningki menyipitkan matanya. Cara lawannya bahkan telah membodohinya. Sepertinya dia telah menggunakan kemampuan ilahi ras abadi. 1813 Yang Mulia Ular Serangan Raja Ular menelan si Yansin dan yang lainnya. Aura pencipta sembilan kesengsaraan membuat mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, menurut pendapat Ningki, kekuatan tempur Raja Ular lebih lemah daripada Yang Mulia Iblis Kegembiraan dan hampir sama dengan Yang Mulia Air Giyok. Dalam hal ini, harus ada tiga tingkat pencipta sembilan kesengsaraan. Tingkat pertama adalah sembilan kesengsaraan biasa seperti Raja Ular, tingkat kedua adalah tingkat kemuliaan Iblis Kegembiraan Gembira, dan tingkat ketiga adalah tingkat kemuliaan Yuan. Namun, ada juga kemuliaan Yuan yang kuat dan lemah. Misalnya, di lembah orang mati, keledai ulat lebih lemah dari Raja Mayat. Dalam sekejap mata, Raja Ular muncul di depan Ningki. Ia memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Ningki. Energi darah dari ras berdarah sangat kuat sejak awal. Di antara ras yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, ras tersebut tidak lebih lemah dari ras roh raksasa. Tinju Raja Ular mendarat tepat di dada Ningki, menyebabkan ledakan yang menggelegar. Kultifator ras manusia itu tidak akan mati begitu saja, kan? Para penggarap ras neraka darah yang berdiri di belakang Ningki dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Menurut mereka, kekuatan fisik ras manusia berada di urutan terbawah dari semua ras besar. Bahkan para kultifator ras manusia yang berspesialisasi dalam teknik penempaan tubuh tidak dapat dibandingkan dengan para kultifator ras neraka darah yang tidak secara khusus melatih tubuh mereka. Ningki menunduk dan melirik tinju yang mendarat di dadanya sebelum tersenyum pada Raja Ular. Apakah hanya itu kekuatanmu? Hai! Si Yansin dan yang lainnya, yang berdiri paling dekat dengannya, tersentak dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Seberapa kuat tubuh fisik senior Ning? Dia bahkan bisa menahan kekuatan penuh pukulan patriark dengan begitu mudah. Mata Raja Ular berkilat ketakutan. Sebelum dia bisa bergerak, lengannya sudah dicengkram oleh Ningki. Giliranku! Ningki tersenyum dan meninju perut Raja Ular. Tubuh Raja Ular langsung terbang mundur. Karena lengannya dicengkram oleh Ningki, ia tidak terbang. Itu tampak seperti bendera yang berkibar tertiup angin. Of! Dia memuntahkan setegup darah. Kemudian, Ningki mendaratkan pukulan lagi di perutnya. Pukulan ini langsung menembus Raja Ular. Para penggarap klan Blut Abyssal yang hadir semuanya tidak percaya ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka tahu bahwa Raja Ular mungkin adalah cacing pemakan jiwa dan bukan lagi pemimpin klan mereka, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman melihat Raja Ular terluka parah oleh Ningki hanya dengan dua pukulan. Kenapa kamu harus melawan klan serangga pemakan jiwaku? Raja Ular memuntahkan setegup darah dan menatap Ningki. Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya tidak menyukainya. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, matanya bergerak, dan dia melemparkan Kaisar Raja Ular di tangannya ke tanah, dan meninju kekosongan di dekatnya. Serangga pemakan jiwa menjerit dan muncul dari kehampaan, jatuh dengan keras ke tanah. Separuh kepalanya dihantam oleh Ningki dan terluka parah. Si Yansin dan yang lainnya memperhatikan bahwa meskipun Kaisar Raja Ular belum mati, ia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, terbaring di sana tanpa gerakan apapun. Serangga ini adalah serangga pemakan jiwa yang mengendalikan pemimpin klanmu. Saat ini, ia telah meninggalkan tubuh pemimpin klanmu. Oleh karena itu, pemimpin klanmu seperti mayat berjalan. Selain bernapas, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ningki menjelaskan dengan tenang, lalu berjalan di depan serangga pemakan jiwa dan menundukkan kepalanya, apa tujuanmu? Apakah kamu berencana menyebabkan bencana lain bagi para pembudidaya, mereproduksi keturunan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengendalikan semua ras di daratan tengah? Desis-desis-desis Serangga pemakan jiwa menjerit nyaring dan memandang Ningki dengan kebencian. Kamu tidak ingin berbicara bahasa manusia. Kalau begitu pergilah. Ningki tersenyum dan melemparkan telapak tangannya ke sana. Serangga pemakan jiwa tampaknya tidak berpikir bahwa Ningki akan membunuhnya dengan begitu tegas. Sepotong ketakutan muncul di matanya. Dengan lolongan yang menyedihkan, itu diubah menjadi abu oleh Ningki dan menghilang ke udara. Para penggarap klan abisal darah tanpa sadar menelan ludah saat melihat ini. Kemudian, beberapa pembudidaya mau tidak mau berjalan ke Kaisar Raja Ular untuk memeriksa kondisinya saat ini. Setelah beberapa saat, mereka menganggup pada yang lain, jelas setuju dengan penjelasan Ningki. Jiwa pemimpin klan telah hancur, tetapi tubuhnya masih ada. Mungkin ada peluang baginya untuk mengembangkan kesadaran baru di masa depan. Dia berpikir, Yansin. Serahkan dia padaku. Suara dingin terdengar dari jauh. Si Yansin dan yang lainnya melihat ke arah suara itu, dan tubuh mereka bergetar. Mereka segera menangkupkan tangan dan membungkuh, kami menyambut si Le, yang mulia piton. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka yang mulia piton, yang mengalami eksdisis, muncul tepat setelah Kaisar Raja Ular meninggal. Dia bisa mengendalikan situasi Kindred. Namun, si Yansin sedikit khawatir. Dia takut yang mulia piton ini akan dikendalikan oleh serangga pemakan jiwa seperti Kaisar Raja Ular. Setelah melihat Ningki menggelengkan kepalanya, si Yansin menghela nafas lega. Orang yang datang adalah seorang wanita berbaju merah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada sedikitpun aura spesies yang berbeda. Dia tampak persis seperti manusia. Penampilannya sangat bagus, tapi ekspresinya dingin. Dia tampak seperti keindahan gunung es. Dia perlahan berjalan ke arah Kaisar Raja Ular dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ningki, dan dia meminta pendapatnya. Kaisar Raja Ular adalah pemimpin klanmu. Kamu tidak perlu bertanya padaku bagaimana kamu ingin menghadapinya. Ningki mengangguk ringan. Terima kasih. Dia le berkata tanpa ekspresi. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dari aura wanita itu, dia tahu bahwa kekuatannya setingkat lebih tinggi dari Kaisar Raja Ular. Dia berada pada level yang sama dengan Joyful Demon Exalted, bahkan mungkin lebih kuat darinya. Sambil berpikir, jejak jiwa Sile meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Kaisar Raja Ular. Kaisar Raja Ular yang terluka parah perlahan berdiri dari tanah dan berdiri di belakang Sile seperti boneka. Bagaimana aku harus memanggilmu? Sile memandang Ningki dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Apakah dia sedang tersenyum? Sepertinya Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya dia tidak pernah tersenyum sepanjang hidupnya. Saya Ningbeiksuan. Ningki tersenyum. Pada saat itu, bibir si Yansin bergerak sedikit. Sile menganggup dan berkata kepada Ningki, Tuan Mudaning, keluarga tidak akan bisa tinggal di sini selama kemuliaan Yuan Gu Surgawi masih hidup. Oleh karena itu, saya berharap Tuan Mudaning dapat membawa kita ke tempat di mana kita dapat memulihkan diri. Kakak, kamu beruntung. Ini adalah yang mulia Piton, seorang ahli dari zaman ibuku. Senioritasnya bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Raja Ular. Kata Hu Cheng Si. 1814. Aku mengancamu. Semua penggarap ras neraka darah, termasuk Sile, memasuki domen keberuntungan Ningki. Ini menunjukkan ketulusan yang besar. Bagaimanapun, ini sama dengan menempatkan kelemahan mereka di depan Ningki. Jika Ningki mau, hanya dengan berpikir, selain Sile, para penggarap ras neraka darah lainnya akan langsung ditekan hingga mati. Beberapa bulan setelah Ningki dan Hu Cheng Si pergi, para pembudidaya ular menyadari bahwa tidak ada pergerakan di pusat kota. Bahkan para penggarap yang menjaga kota telah menghilang. Mereka mengumpulkan keberanian dan masuk untuk melihatnya, tetapi mereka tidak menemukan satupun kultifator ras neraka darah. Seluruh kota Blut Piton berada dalam kekacauan ketika berita ini menyebar. Beberapa orang meninggalkan kota karena ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa berani menjarah sumber daya budidaya yang tidak diambil oleh ras piton darah dan benar-benar memperoleh beberapa manfaat. Setelah tiga sampai lima bulan berikutnya, berita ini menyebar ke seluruh sembilan desolates. Keluarga kerajaan dari Blut Piton desolates semuanya telah menghilang. Selanjutnya, para penggarap di berbagai tempat tidak melihat jejak apapun dari para penggarap ras neraka darah. Banyak ras mulai curiga bahwa Blut Abisal Rache telah dimusnahkan dalam semalam. Kau membiarkan mereka pergi begitu saja. Si Wuxue, yang berdiri di samping Yuan Venerate Heavenly Gu, bertanya. Yuan yang mulia Heavenly Gu tidak berekspresi. Saya tidak bisa melihat latar belakang Ning Beixuan. Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak sepenuhnya yakin. Jika aku berada di puncakku. Haha. Mata Si Wuxue berkilat dingin. Yuan yang mulia Gusurgawi tidak mengatakan apapun. Kota Abadi Ekspansi Dao Kaka, ini adalah kota abadi ekspansi dao yang legendaris. Apakah kamu berencana mengatur agar ras neraka darah berkembang di sini? Hu Chengzi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tingkat kemakmuran kota abadi ekspansi dao jauh lebih besar daripada tempat yang pernah dia tinggali sebelumnya. Jalanan ramai dengan orang-orang, dan teriakan para pedagang menyebabkan seseorang menghentikan langkahnya karena penasaran. Saya di sini untuk melakukan sesuatu. Ning Ki tersenyum. Tidak lama setelah itu, dia membawa Hu Chengzi ke sebuah gedung mewah. Ada papan bertulis horizontal besar dengan beberapa kata besar tertulis di atasnya, Istana Api Penyucian Raja Abadi. Kamu tetap di sini dan pesan apapun yang kamu mau. Ning Ki mengatur agar Hu Chengzi tinggal di sebuah restoran di seberang Istana Raja Abadi Pudu. Lalu, dia berjalan menuju Istana. Ketika penjaga di pintu melihat Ning Ki berjalan lurus ke arah mereka, mereka ingin memarahinya. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura ciptaan Ning Ki agak menakutkan. Itu bahkan jauh lebih kuat dari tuan mereka, Raja Abadi Pudu. Senior, kamu. Seorang penjaga dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya. Apakah Raja Abadi Pudu ada di dalam? Ning Ki tertawa. Penjaga itu mengangguk. Raja Abadi sedang menerima tamu di dalam. Jika senior ingin bertemu Raja Abadi, Anda dapat melaporkan nama Anda. Saya akan pergi dan memberi tahu dia. Katakan saja itu teman lama. Ning Ki berkata dengan ringan. Ini. Penjaga itu memperlihatkan ekspresi bermasalah, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana kultivasi pihak lain jauh lebih kuat daripada Raja Langitnya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan berdiskusi dengan rekan-rekannya, dan mengatur agar seorang penjaga pergi dan memberi tahu mereka tentang situasinya. Ning Ki tidak perlu menunggu lama. Segera, kepala pelayan yang pernah melayani Ning Ki sebelumnya muncul lagi. Ketika dia melihat Ning Ki, dia sedikit terkejut, dan tatapan aneh muncul di matanya. Jadi, itu adalah Raja Abadi Mistik Utara. Kepala pelayan tersenyum. Ning Ki telah membunuh Raja Abadi Hang He dan yang lainnya bertahun-tahun yang lalu, sehingga para penggarap di Kota Abadi Pengembangan Dao terbiasa menyebut Ning Ki sebagai Raja Abadi Misterius Utara. Meskipun kultivasi Ning Ki belum mencapai alam Raja Abadi pada saat itu, selama mereka menyaksikan pertempuran tersebut, tidak ada kultivator yang akan meragukan kekuatan tempur Ning Ki. Bawa aku menemui Raja Abadi Pudu. Ning Ki tersenyum. Tolong, Raja Abadi Mistik Utara. Ekspresi aneh muncul di mata kepala pelayan, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Di tengah jalan, kepala pelayan mencoba mengeluarkan suara Ning Ki. Dia sengaja bertanya kepada Ning Ki tentang pesanan yang diinginkan dari Sekte Iblis yang menyenangkan karena penasaran. Ning Ki tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Raja Abadi Mistik Utara, Raja Abadi kita ada di dalam, tetapi dia sedang berbicara dengan seorang tamu saat ini. Mohon tunggu sebentar, Raja Abadi Mistik Utara. Kata kepala pelayan. Ning Ki tersenyum dan mengabaikannya, berjalan langsung ke ruang resepsi. Di dalam ruang resepsi, dua sosok memperhatikan bahwa seseorang sedang berjalan masuk, dan mereka berdua menoleh ke arahnya. Ning Beiksuan. Raja Abadi Pudu sedikit menyipitkan matanya. Ketika orang lain melihat Ning Ki, dia tampak sedikit terkejut, tetapi niat membunuh yang tidak terlihat muncul di matanya. Ning Ki melirik atributnya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Raja Abadi, aku sudah memberitahu Raja Abadi Mistik Utara bahwa dia akan menemui seorang tamu, tetapi Raja Abadi Mistik Utara. Kepala pelayan itu mengikuti dari dekat ke Aula dan tersenyum pahit pada Raja Abadi Pudu. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Raja Abadi Pudu tersenyum dan melambaikan tangannya. Iya. Kepala pelayan berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Ning Ki dengan sedikit ketidakpuasan di matanya. Saudara Ning, saya pikir Anda sibuk berlari untuk hidup Anda. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke rumah saya hari ini? Sejauh yang saya tahu, Penatua Agung dari Sekte Setan yang menyenangkan sedang mengunjungi seorang teman di Kota Abadi Pengembangan Dao. Raja Abadi Pudu memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Ada sesuatu yang perlu ku konfirmasi, jadi aku datang mengunjungi Raja Abadi Pudu saat lewat. Kamu pasti Pil Sein Emerald Si, kan? Kamu sudah terkenal sejak lama. Tatapan Ning Ki tertuju pada tamu Raja Abadi Mistik Utara. Dia tidak lain adalah Master Alkimia Yang Mulia Air Hitam, Pil Sein Emerald Si. Di Alchemist Alliance, dia dianggap sebagai salah satu Pil Sein dengan status tinggi, tepat di bawah Alchemy Emperor. Ya, aku adalah Pil Sein Emerald Si. Aku sudah lama mendengar tentang Komandan Mistik Utara. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu hari ini. Pil Sein Emerald Si memandang Ning Ki dengan acuh tak acuh. Dari cara dia memanggil Ning Ki, terlihat jelas bahwa dia tidak menyukai Ning Ki. Dia pasti menyimpan dendam terhadap Yang Mulia Alkimia Air Hitam karena diubah menjadi pria berkepala anjing oleh Ning Ki. Komandan dan Pil Sein, di Alchemist Alliance, yang terakhir jelas jauh lebih tinggi. Raja Abadi Pudu menatap mereka berdua dengan senyum tipis di bibirnya. Kalian berdua adalah jenius dari aliansi alkemis. Sudah takdir kita akhirnya bertemu hari ini. Namun, aku sangat penasaran. Apa yang membawamu ke sini hari ini, Saudara Ning? Tidak banyak. Aku hanya ingin tahu kemana perginya Sage Besar Kebenaran Mendalam dan Jian Silai setelah keluar dari Alam Void. Ning Ki tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang hal ini? Keduanya meninggalkan kota abadi pengembangan Dao sendirian. Adapun kemana mereka pergi, saya juga tidak tahu, kata Raja Abadi Pudu acuh-ta'acuh. Raja Abadi Pudu, kamu hanya punya satu kesempatan. Raja Abadi Pudu, kamu hanya punya satu kesempatan. Ning Ki memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Begitu dia mengatakan itu, suasana diaulah menjadi sedikit tegang. Pil Sein Emerald Si sedikit menyipitkan matanya. Apakah Ning Beik Suan mengancam Raja Abadi Pudu? Saudara Ning, apakah kamu mengancamku? Raja Abadi Pudu sedikit mengernyit. Ya, saya mengancam Anda. Saya sudah tahu kemana Sage Agung Kebenaran Mendalam dan yang lainnya pergi. Saya hanya ingin memastikannya. Raja Abadi Pudu, kenapa Anda tidak memberitahu saya? 1815. Biksu Alkimia Laut Zamrut tetap diam. Ketika dia melihat Ning Ki secara langsung mengancam Raja Abadi Pudu, dia akhirnya menyaksikan betapa sombongnya Ning Beik Suan. Apa yang kukatakan padamu adalah kebenaran. Kakak Ning memintaku untuk jujur, tapi aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika kakak Ning tidak mempercayaiku, tidak ada yang bisa kulakukan. Silakan saja, kata Raja Abadi Pudu dengan enteng. Mungkin kamu akan berubah pikiran. Ning Ki tersenyum dan berjalan lurus menuju Raja Abadi Pudu. Apakah kamu berencana menyerangku di kota Abadi Pengembangan Dao? Saya bukan seseorang seperti Raja Abadi Hang He. Raja Abadi Pudu mendengus dingin. Saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Dia adalah master penciptaan tujuh kesengsaraan. Biksu Alkimia Laut Zamrut sedikit terkejut. Sedikit keterkejutan muncul di matanya. Semua orang mengira Raja Abadi Pudu adalah ahli penciptaan enam kesengsaraan. Mereka tidak menyangka bahwa dia diam-diam telah maju ke tujuh kesengsaraan guru penciptaan. Selama periode ini, tidak ada yang pernah mendengar tentang dia. Bagaimana menurutmu? Raja Abadi Pudu memandang Ning Ki dengan senyum tipis. Saudara Ning, saat Anda masuk, saya khawatir seseorang telah mengirim pesan ke Sekte Iblis yang menyenangkan. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota Abadi Pengembangan Dao sesegera mungkin. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seorang master penciptaan tujuh kesengsaraan. Hem, dia memang jauh lebih kuat dari Raja Abadi Hang He dan kelompoknya. Ning Ki mengangguk. Setelah jeda, sudut mulut Ning Ki sedikit melengkung, dan ekspresi mengejek muncul di matanya. Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Raja Abadi Pudu. Sedikit keterkejutan dan kemarahan muncul di mata Raja Abadi Pudu. Orang ini benar-benar berani menyerangnya di sini. Apakah dia lelah hidup? Sedikit ejekan muncul di matanya. Kekuatan ciptaan yang luar biasa keluar dari tubuhnya, siap untuk menekan Ning Ki. Ning Beik Suan, kamu terlalu sombong. Master Penciptaan Tujuh Kesengsaraan dan Master Penciptaan Enam Kesengsaraan tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Raja Abadi Pudu tercengang. Kemudian, aura yang puluhan kali lebih menakutkan dari dirinya menyapu ke arahnya seperti gelombang. Bagaimana ini mungkin? Engah. Ledakan. Alchemy Saint Emerald si meremukkan sandaran tangan kursinya dengan gugup. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mulut ternganga. Pencipta Tujuh Kesengsaraan, Raja Abadi Pudu, terbaring di tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Kursi yang didudukinya juga pecah berkeping-keping. Ning Ki berdiri di samping Raja Abadi Pudu dan menatapnya. Yah, jadi bagaimana jika kamu adalah pencipta Tujuh Kesengsaraan? Kultifasimu. Raja Abadi Pudu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mencoba untuk bangun, tetapi Ning Ki menginjak punggungnya lagi. Kekuatan mengerikan itu membuat Raja Abadi Pudu memuntahkan setegup darah lagi. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah. Di luar, kepala pelayan mendengar keributan di dalam dan tidak bisa menahan senyum mengejek. Ning Beik Suan, kamu pasti tidak tahu bahwa Raja Abadi kita telah menerobos menjadi pencipta Tujuh Kesengsaraan, kan? Haha. Di dalam ola. Kemana perginya Gritsage Deep Truth dan yang lainnya? Apakah Anda akan memberitahu kami? Ning Ki berkata dengan ringan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Alchemis Saint Emerald C. Alchemis Saint Emerald C, apakah aku mengisinkanmu pergi? Alchemis Saint Emerald C telah berdiri dari kursinya dan hendak meninggalkan tempat itu dengan tenang. Ketika dia melihat Ning Ki menatapnya, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Raja Abadi Mistik Utara, masalah antara kamu dan Raja Abadi Pudu tidak ada hubungannya denganku. Haha, panggil aku komandan. Kedengarannya lebih intim. Kenapa kamu memanggilku Raja Abadi? Ning Ki berkata dengan sinis. Jejak rasa malu muncul di mata Alchemis Saint Emerald C. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Ning Ki. Alasan utamanya adalah metode Ning Ki dalam menekan Raja Abadi Pudu dalam sekejap membuatnya merasa sangat ketakutan. Diinjak oleh Ning Ki, Raja Abadi Pudu merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh sepuluh ribu gunung. Bahkan tulangnya pun berderit. Jika Ning Ki terus menginjaknya lebih lama, dia merasa semua tulang dan organ dalamnya akan berubah menjadi daging cincang. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan ada juga sedikit kebingungan. Bagaimana kekuatan Ning Ki meningkat sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun. Ini pasti kekuatan dari pencipta delapan kesengsaraan. Selama aku bisa mengulur waktu, Tetua Agung dari Sekte Iblis Kegembiraan akan datang ke sini. Dengan pemikiran ini, Raja Abadi Pudu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ning Baik Suan, ayo kita bicarakan ini. Biarkan aku pergi dulu, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Benar, aku berbicara baik-baik padamu. Kenapa kamu memaksaku menyerangmu? Ning Ki tersenyum dan menarik kakinya dari punggung Raja Abadi Pudu. Raja Abadi Pudu segera menghela nafas panjang, dan suara berderak keluar dari tubuhnya. Dia berdiri dari tanah dengan bingung. Setelah Ning beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Saya tahu keberadaan Sage Agung Suan Zen dan Jian Silai, namun masalah ini sangat penting. Bahkan jika saya memberitahu Anda, Anda tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Beritahu saya. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Mereka berada di penjara Abadi. Kata Raja Abadi Pudu. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa Ning Ki sepertinya tidak terkejut sama sekali. Dia langsung menjadi bingung. Mungkinkah yang dikatakan Ning Ki tadi benar? Dia sudah mengetahui keberadaan keduanya, dan dia datang ke sini hanya untuk memastikannya. Saya sudah tahu bahwa mereka ada di penjara Abadi. Saya hanya ingin tahu mengapa mereka di penjara di sana. Saya ingin tahu apakah Raja Abadi Pudu dapat menjelaskan hal ini kepada saya. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini. Raja Abadi Pudu tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di gerbang. Ketika Raja Abadi Pudu melihat ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia memandang Ning Ki dan berkata sambil mencibir, Jika suasana hati saya sedang baik, saya mungkin akan memberi tahu Anda. Tapi sekarang suasana hati saya sedang tidak baik. Elder Ma, Anda akhirnya sampai di sini. Ini adalah Ning Beik Suan, buronan dari Joyful Demon Sek. Dia menangkupkan tangannya ke arah gerbang dinasti Langit Pudu. Ketika Alchemy Saint Emerald Si melihat ini, dia langsung menghela nafas lega. Ada juga sedikit rasa Saden Frude di matanya. Sekte setan gembira hanya memiliki satu tetua agung bermargama, Mas Singlong. Dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, dan sebelum dia menerobos ke alam penciptaan, dia sudah menjadi pencipta delapan kesengsaraan. Apa yang sedang terjadi? Ketika pramugara yang mengikuti Mas Singlong Kaola melihat bahwa Raja Abadi Pudu berada dalam kondisi yang menyedihkan sementara Ning Ki tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya, sedikit kebingungan muncul di matanya. Mas Singlong menganggup ke arah Raja Abadi Pudu, lalu melirik ke Laut Zamrut Suci Alkimia, dan akhirnya ke Ning Ki. Kamu adalah Ning Beixuan. Ning Ki memandangnya, lalu ke Raja Abadi Pudu. Dia langsung tertawa dan berkata, Ya, saya Ning Beixuan. Serahkan labu iblis kegembiraan dan ikuti aku kembali ke Sekte Iblis Kegembiraan untuk menerima hukumanmu. Mas Singlong berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu belum menerima kabar dari Despair of Deat. Ning Ki menghela nafas. Oh, berita apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Mas Singlong berkata dengan acuh tak acuh. Semua penggarap Sekte Iblis Kegembiraan dalam Keputusasaan Kematian sudah mati. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Seribu delapan ratus enam belas. Itu benar. Jika Penatuama tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada beberapa kultifator dari sembilan kehancuran. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Mas Singlong sangat dekat dengannya, begitu dekat sehingga Ning Ki bisa membunuhnya kapan saja. Mustahil. Siapa yang berani menyentuh Sekte Iblis Kegembiraanku? Kamu berbohong. Mas Singlong menatap Ning Ki seolah berusaha menemukan kekurangan dalam dirinya. Namun, Ning Ki tetap tersenyum tipis di wajahnya dan menatapnya. Raja Abadipudu dan Pil Sein Emeral Si juga sedikit terkejut. Raja Abadipudu pernah ke alam kematian sebelumnya, jadi dia tahu betapa kuatnya Sekte Iblis Kegembiraan. Mereka memiliki dua pencipta delapan kesengsaraan, dan salah satu dari mereka, Tetua Agung bernama Hanjian, jauh lebih kuat dari Mas Singlong. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dihilangkan? Mungkinkah enam Sekte lainnya yang melakukannya? Memikirkan hal ini, keduanya tanpa sadar saling memandang. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Hari ini adalah pertama kalinya mereka mendengar berita ini, dan itu tidak ada gunanya bagi mereka. Katakan padaku, siapa yang berani menyentuh Sekte Iblis Kegembiraanku? Mungkinkah Hanjian pun sudah mati? Mas Singlong berkata dengan dingin. Iya, mereka semua mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Mungkinkah Hanjian berkata sambil tersenyum. Siapa ini? Ekspresi Mas Singlong berangsur-angsur berubah serius. Jika hal ini benar, itu berarti setidaknya salah satu kekuatan telah menargetkan Sekte Iblis Kegembiraan. Namun, Mas Singlong tidak dapat memahaminya. Akankah enam Sekte lainnya hanya menyaksikan Joyful Demon Sek dimusnahkan? Berbeda dengan Raja Abadipudu dan Pilsain Emerald Sea, dia tidak pernah mencurigai enam Sekte lainnya sejak awal. Kecuali mereka ingin memulai perang, mereka tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Sekte Iblis Kegembiraan. Orang itu adalah aku. Ningki memberinya senyuman cerah. Mas Singlong tercengang. Lalu, kemarahan muncul di matanya. Apakah kamu bercanda? Sebelum suaranya menghilang, dia melayangkan pukulan ke kepala Ningki. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Jelas, dia berencana membunuh Ningki di tempat. Kekuatan penciptaan yang luar biasa menyebar ke seluruh kepalan tangannya. Ketika Raja Abadipudu melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Jika dia terkena pukulan ini, meskipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Ningki tersenyum dan melayangkan pukulan ke tangan Mas Singlong. Dengan suara keras, kedua tinju itu bertabrakan. Mas Singlong tertegun sejenak dan melihat tinjunya dengan tidak percaya. Hai! Bagaimana ini bisa terjadi? Tiga orang lainnya menghirup udara dingin saat mereka melihat lengan Mas Singlong dengan tidak percaya. Mereka melihat daging dan darah di tinjunya jatuh ke tanah, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Bahkan lengan bajunya telah berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, seluruh lengannya berubah menjadi tulang putih. Kemudian, tulang putihnya berubah menjadi bubuk dan melayang ke tanah. Anda! Mas Singlong kaget dan marah. Dia ingin mundur, tapi Ningki melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ingin pergi. Di bawah tatapan ngeri Mas Singlong, Ningki meninjudahi, kepala, dan perutnya tiga kali berturut-turut. Pukulan yang cukup kuat untuk membunuh pencipta sembilan kesengsaraan mendarat di tubuh Mas Singlong. Hasilnya sudah diputuskan. Di depan semua orang di aula, seluruh tubuhnya berubah menjadi tulang, sama seperti lengannya. Bahkan jiwa ilahinya pun hancur. Sekarang giliranmu. Ningki tersenyum dan berjalan menuju Raja Abadipudu, yang tercengang dan belum sadar. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Raja Abadipudu tersadar dan memandang Ningki dengan ngeri. Dia yakin dia tidak sedang bermimpi. Tapi bagaimana Ningbaixuan bisa begitu kuat sehingga bahkan pencipta delapan kesengsaraan tidak dapat menahan beberapa pukulan darinya. Bagaimana ini mungkin? Pilsein Emerald Si dan pelayannya berdiri terpaku di tanah, tercengang. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Mem, beritahu aku. Ningki berjalan mendekati Raja Abadipudu dan berhenti di depannya. Petapa Agung Suanzen dan Jian Silai dijebloskan ke penjara abadi atas perintah penguasa Langit Daoyan. Namun, menurut apa yang saya ketahui, masalah ini berkaitan dengan kemuliaan Yuan Changji. Hanya itu yang saya tahu. Oh ya, kemuliaan Yuan Changji mengetahui teknik ramalan. Saudara Ning, hanya ini yang saya tahu. Saya hanya mengikuti perintah dari awal. Raja Abadipudu memandang Ningki dengan tulus dan berkata, Yuan Yang Mulia Changji, apakah ini ada hubungannya dengan dia? Kilatan dingin muncul di mata Ningki. Tiba-tiba, dia menamparkan kepala Raja Abadipudu. Alchemy Saint Emerald Si dan pelayannya menyaksikan dengan ngeri saat Raja Abadipudu berubah menjadi abu karena tamparan Ningki. Bahkan tidak ada satupun jejak dirinya yang tertinggal. Adegan ini bahkan lebih mengerikan dari kematian masing-long. Kamu, Raja Abadi sudah memberitahumu segalanya, jadi mengapa kamu masih membunuhnya? Menarik kembali kata-katamu. Setelah pulih dari keterkejutannya, wajah pengurus api penyucian Raja Abadi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dari awal sampai akhir, pernahkah kamu mendengarku berkata bahwa aku ingin mengampuni nyawanya? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung, dan ada sedikit ejekan di matanya. Komandan Beisuan, muridku ceroboh dan menyinggungmu. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengakhiri kesalahpahaman di antara kita, oke? Alchemy Saint Emerald C menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ningki dengan tulus, berharap Ningki akan mempercayai ketulusannya dalam menyelesaikan perseteruan tersebut. Kamu berharap. Ningki mencibir. Mata Alchemy Saint Emerald C dipenuhi teror. Dia dengan cepat berkata, Komandan Beisuan, Anda dan saya adalah anggota aliansi alkemis. Aliansi tersebut memiliki aturan yang melarang kita menyerang rekan-rekan kita. Anda. Ketika muridmu melanggar peraturan ini, bukankah kamu mendisiplinkannya dengan benar? Jika balok atas tidak lurus maka balok bawah akan bengkok. Ningki mendengus dingin. Sambil berpikir, kepala Alchemy Saint Emerald C meledak dalam sekejap, dan tubuh tanpa kepalanya jatuh dengan keras ke tanah. Ketika pramugara melihat ini, dia melolong ketakutan. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar aula. Namun, sebelum dia sempat menyentuh ambang pintu, dia terjatuh dengan keras ke tanah, dan kepalanya berguling jauh. Di restoran di seberang istana Raja Abadi Siti Garba. Ningki berjalan ke arah Huchengzi, yang sedang makan dan minum, dan berkata sambil tersenyum tipis, masalahnya sudah beres. Ayo pergi. Sangat cepat. Huchengzi merasa dia belum kenyang, jadi dia dengan enggan meninggalkan restoran bersama Ningki. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota abadi pengembangan Dao, seseorang di istana Raja Abadi Siti Garba akhirnya menyadari sesuatu yang aneh di ruang resepsi. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga muncul di ruang resepsi. Pemimpin penjaga memandangi dua mayat di tanah dengan ekspresi marah. Pelayan dan alchemy Saint Emerald C sudah mati. Ada tumpukan bubuk putih di sini, dan Raja Abadi tidak terlihat. Cepat pergi dan temukan Raja Abadi. Aku akan pergi ke istana abadi pengembangan Dao untuk mengirim apesan. Pemimpin penjaga memerintahkan bawahannya, lalu segera meninggalkan istana Raja Abadi Siti Garba dan melaju ke arah istana abadi pengembangan Dao. Karena masalah ini sangat penting, dia sedikit terganggu dan hampir bertemu dengan Raja Lembu Abadi di pintu masuk istana abadi pengembangan Dao. Mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi di istana abadi Siti Garba? 1817. Kaisar Abadi Penguasa Lembu. Wajah pemimpin penjaga itu berseri-seri karena gembira, dan dia segera memberitahunya apa yang terjadi di istana Raja Abadi Pudu dengan suara rendah. Raja Abadi Niu sedikit mengernyit. Dua orang dari istana Raja Abadi Pudu terbunuh, dan Raja Abadi Pudu telah menghilang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Bawa aku ke sana. Kata Raja Lembu Abadi dengan sungguh-sungguh. Di aula resepsi istana Raja Abadi Siti Garba. Kaisar Abadi Niu memeriksa dua mayat dan tumpukan debu tulang putih. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan mengitari ruang resepsi. Para penjaga istana Raja Abadi Pudu memusatkan perhatian mereka pada Kaisar Abadi Niu, berharap dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Tiga orang tewas. Adapun kemana Raja Abadi Pudu pergi, untuk saat ini saya tidak tahu. Tahukah Anda siapa orang ketiga? Raja Sapi Abadi berkata dengan lemah. Apakah itu pengurus rumah tangga atau Emerald Sipil Sein? Mereka berdua adalah sosok yang tidak dapat diabaikan di mata Immortal King Bull. Jika mereka mati di tempat lain, Raja Banteng Abadi mungkin tidak akan mempertanyakan mereka. Namun, Raja Abadi Pudu selalu suka bersikap rendah hati. Dikatakan bahwa dia baru saja menerobos ke alam pencipta tujuh kesengsaraan. Jika seseorang dapat membunuh tamunya dan pengurus rumah tangganya di ruang resepsi tanpa membuat keributan, itu berarti orang yang melakukannya kemungkinan besar adalah pencipta delapan kesengsaraan. Sekarang Raja Abadi Pudu telah menghilang, Raja Banteng Abadi menduga bahwa dia telah ditangkap. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka tidak mengatakan apapun di Kota Abadi Ekspansi Dao sebelum mengambil tindakan melawan Raja Abadi yang dianugerahi gelar oleh Kaisar Abadi Evolusi Dao, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Raja Sapi Abadi. Mento Lerir. Ada satu orang lagi. Pemimpin penjaga itu sedikit terkejut. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Belum lama ini, seorang kultifator datang mengunjungi Raja Abadi. Pemimpin penjaga itu berhenti sejenak sebelum mengerutkan alisnya. Namun, kultifator ini kemungkinan besar bukanlah pemilik tumpukan debu tulang ini karena dia berhasil meninggalkan istana Raja Abadi tanpa cedera. Siapakah kultifator itu? Mata Raja Sapi Abadi berangsur-angsur menjadi dingin. Ningbaixuan, dia adalah buronan dari Joyful Demon Sack. Kata pemimpin penjaga. Ningbaixuan. Raja Abadi Paragon Ox tertegun sejenak. Kemudian, tatapannya menjadi lebih serius. Apakah kamu yakin itu dia? Saya yakin. Kepala pelayan telah melihat Ningbaixuan dengan matanya sendiri, jadi dia mengenalinya begitu dia tiba. Pemimpin penjaga itu mengangguk. Dia datang ke istana Raja Abadi Siti Garba tanpa menyamar. Dia bahkan tidak menyembunyikan jejaknya ketika dia pergi. Orang ini. Raja Sapi Abadi berpikir sejenak dan terus bertanya, mengingat kepribadian Raja Abadi Pudu, karena dia tahu itu adalah Ningbaixuan, tidak ada alasan baginya untuk tidak memberitahu Sekte Iblis Kegembiraan, kan? Jejak raguan muncul di mata pemimpin penjaga, dan kemudian dia mengangguk. Kami memang menerima perintah manajer untuk memberitahu Tetua Agung Mas Singlong yang sedang mengunjungi temannya di kota Abadi Ekspansi Dao. Pergilah, lihat apakah Mas Singlong masih di kota Abadi Ekspansi Dao. Kaisar Abadi Niu Zun berkata dengan tenang. Tatapannya tertuju pada tumpukan debu tulang. Hatinya dipenuhi keraguan. Jika tebakannya benar, apakah kekuatan Ningbaixuan benar-benar menakutkan sehingga dia bahkan bisa membunuh pencipta delapan kesengsaraan? Tak lama kemudian, Istana Raja Abadi Pudu telah mengirimkan semua pengawalnya untuk mencari Mas Singlong. Mereka bahkan mencari teman baiknya, tetapi tidak ada yang tahu kemana perginya Mas Singlong. Tidak dapat menemukannya. Mata Kaisar Abadi Niu Zun sedikit menyipit, lalu dia mengirimkan pesan. Tidak lama kemudian, seorang kultifator muda masuk ke ruang resepsi dengan santai. Ketika penjaga Istana Raja Abadi Pudu melihat pemuda ini, mereka berlutut di tanah dengan hormat dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mengapa kamu mencariku? Kultifator muda itu melirik mayat di tanah, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Tuhan Ilahi. Kaisar Abadi Niu Zun membungkuk hormat, dan kemudian dia menjelaskan semua yang terjadi di sini dan tebakannya. Biarku lihat. Kultifator muda itu mengambil segenggam debu tulang dari tanah, menggosoknya, lalu meletakannya di bawah hidungnya untuk mengendusnya. Pada akhirnya, dia menganggup dan berkata, memang ada bau Mas Singlong. Kamu benar, Mas Singlong juga meninggal di sini. Ayo, ceritakan padaku tentang latar belakang orang yang dicari oleh sekte iblis kegembiraan itu. Dia benar-benar menarik. Dia berani membunuh Grand Elder dari Joyful Demon Sek di Dao Expansion Immortal City, Immortal King yang dianugerahkan secara pribadi oleh guru, dan Pilsain dari Alchemist Alliance. Haha, aku belum pernah menemukan hal menarik seperti itu dalam as sudah lama sekali. Saya bermaksud menyelidiki masalah ini secara pribadi. Dinasti Surgawi Dao Dunia Bawah Tempat tinggal Dao Dunia Bawah abadi yang sempurna. Kali ini, Ningki tidak masuk dari pintu masuk utama. Dia langsung membawa Hu Cheng ke halaman tempat aura Meng Tian Su berada. Berderak, pintu perlahan terbuka, dan Meng Tian Su keluar dari kamar. Dia melirik Hu Cheng, lalu menatap Ningki sambil tersenyum. Aku sudah membawakanmu kepala yang kamu inginkan. Apakah kamu sudah menyiapkan barang yang aku inginkan? Ningki langsung ke pokok permasalahan sambil tersenyum. Sangat cepat, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Iblis Ye, apakah dia benar-benar mati di tanganmu? Meng Tian Su sedikit terkejut. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, kepala Iblis Ye muncul di tangannya. Iblis Ye belum sepenuhnya mati. Begitu dia muncul, dia langsung melihat sekeliling. Ketika dia melihat Meng Tian Su, dia langsung terpana, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kaisar. Ekspresi Meng Tian Su menjadi dingin. Aura dingin keluar dari tubuhnya dan menutup mulut Iblis Ye. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok dan mengambil kepala Iblis Ye dari tangan Ningki. Ekspresi Iblis Ye berubah. Ketika Ningki melihat ini, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia pertama kali memeriksa keaslian slip giok itu, dan setelah memastikan bahwa itu berisi informasi tentang dunia bawah, dia memandang Meng Tian Su dengan senyum tipis dan berkata, pemimpin Sekte Meng, tampaknya posisimu di dunia bawah tidak sederhana. Posisi apa, saat ini? Saya hanya Meng Tian Su. Meng Tian Su tersenyum tipis. Dengan membalikkan tangannya, dia menyingkirkan kepala Iblis Ye. Hu Cheng memandang Meng Tian Su dengan curiga, lalu menatap Ningki. Dia tidak berani mempercayainya. Mungkinkah orang di depannya ini, yang bahkan bukan seorang dewa sejati, sebenarnya adalah seorang penggarap dunia bawah? Bagaimana ini mungkin? Ibu pernah berkata bahwa para penggarap dunia bawah datang dan pergi tanpa jejak. Bahkan dia tidak yakin apakah dunia bawah ada di dunia ini. Meskipun transaksi sudah selesai, ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada pemimpin Sekte Meng. Ningki tersenyum. Teruskan. Meng Tian Su mengangguk sambil tersenyum. Apakah seseorang bisa pergi ke dunia bawah tidak bergantung pada jiwanya, tapi pada tubuh fisiknya? Ningki tersenyum. Jika kamu memiliki cukup kultivasi, kemana kamu tidak bisa pergi? Meng Tian Su tidak menjawab secara langsung. Ningki mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia tersenyum dan membawa Hu Cheng Zi bersamanya saat dia terbang di udara. Meng Tian Su berdiri di tempatnya sejenak, lalu mengeluarkan kepala Iblis Ye. Kaisar, aku salah. Aku mohon, demi hubungan masa lalu kita, ampuni aku sekali ini saja. Iblis Ye memandang Meng Tian Su dengan ketakutan dan memohon belas kasihan. Saat itu, aku melihatmu setia, jadi aku membawamu ke dunia ini bersamaku. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menyerangku secara diam-diam. Kamu pasti tidak tahu kalau aku masih hidup, kan? 1818 Vila Tulang Putih Benua Naga Azure Alam Abadi Sejati Mistik Prefektur Sishui Huh, dulu ketika keluarga Wang menyinggung Sekte Iblis Sembilan Neter, seluruh alam surgawi sejati mistik berada dalam keadaan panik. Semua kultifator tidak berani menunjukkan wajah mereka karena mereka takut pada para kultifator dari Sembilan Neter. Sekte Iblis akan membunuh orang yang tidak bersalah untuk melampiaskan amarahnya. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Aku mendengarnya kali ini berbeda. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada penggarap dari Sekte Iblis Gembira di mana-mana di alam abadi mistik sejati? Selain mereka, Sekte Iblis yang menyenangkan juga membawa puluhan Sekte tambahan. Mereka dapat dilihat hampir di mana-mana. Terakhir kali, seorang murid keluarga Wang secara tidak sengaja membunuh murid luar dari sembilan kata setan Sekte, tapi kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Saya baru saja keluar dari pengasingan. Bagaimana alam abadi sejati yang mendalam menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Karena keluarga Wang menyinggung Sekte Iblis Kegembiraan, mereka seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Kamu tidak mengerti. Kali ini, Sekte Iblis Kegembiraan mengeluarkan perintah buronan, dan kultifator yang dicari adalah seorang jenius dari keluarga Wang. Tidak, dia sebenarnya bukan murid keluarga Wang, karena nama belakangnya adalah Ning. Ning Beixuan, utra dari Wang Muting dan Feng Jiu, cucu dari leluhur Wang Lin, cicit dari sage agung Suan Zen. Hai. Beberapa petani tersentak tak percaya. Jika Ning Beixuan benar-benar menjadi buronan Sekte Iblis Kegembiraan, keluarga Wang pasti sudah dimusnahkan sekarang. Saya melarikan diri pada hari ketika kota leluhur keluarga Wang disegel. Faktanya, keluarga Wang tidak lemah sama sekali. Ketika Sekte Iblis yang menyenangkan mulai bergerak, saya mendengar bahwa sekelompok kultifator dari keluarga Wang juga datang. Saya pikir itu adalah aliansi alkemis. Kaisar Pil Subhuti. Saya mungkin tidak mendengar nama mereka dengan jelas, tetapi karena merekalah keluarga Wang tidak dibunuh secara langsung. Apakah kamu yakin itu Kaisar Pil Subhuti? Seorang kultifator muda yang memegang tangan seorang gadis kecil berjalan ke arah sekelompok kultifator yang sedang mengobrol dan bertanya sambil tersenyum. Pihak lain memandang kultifator muda itu dengan waspada. Melihat bahwa dia tidak terlihat seperti seorang kultifator dari Joyos Demon Sek atau Sekte Afiliasinya, dia menganggup dan berkata, Tiba-tiba, sekelompok petani berjalan dari jauh. Mereka semua mengenakan jubah merah dan hitam dengan sulaman tulang putih di bagian mansetnya. Kultifator terkemuka terlihat sangat muda, sekitar 18 atau 19 tahun, tetapi dia memancarkan aura yang menakutkan. Para pembudidaya di dekatnya memberi jalan ketika mereka melihatnya karena mereka berasal dari Vila Tulang Putih, Sekte tambahan dari Sekte Setan Gembira. Seluruh prefektur Sisui pada dasarnya berada di bawah kendali Vila Tulang Putih, dan banyak petani tak berdosa tewas di tangan mereka. Kita harus tahu bahwa di seluruh benua Azure Dragon, selain keluarga Wang, yang tampaknya memiliki master penciptaan, pembangkit tenaga listrik terkuat di tempat lain hanya berada di alam transendensi yang disempurnakan, yang sudah menjadi sage agung. Namun, salah satu dari para pembudidaya dari daratan tengah ini adalah master penciptaan. Penggarap alam abadi sejati mistik secara alami tidak berani menyinggung perasaan mereka. Apa yang baru saja kalian bicarakan? Kelompok penggarap yang baru saja mengobrol sudah mundur ke samping, menunggu penggarap Vila Tulang Putih lewat. Mereka tidak menyangka mereka akan berhenti tepat di depan mereka. Kultifator muda terkemuka dengan ekspresi dingin bertanya langsung. Matanya menyapu seluruh kelompok seperti ular berbisa, dan akhirnya berhenti pada kultifator muda yang memegang tangan gadis kecil itu selama sekitar tiga napas waktu. Es senior, kami baru saja mengobrol santai. Kami tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu gemetar ketakutan. Tidak bilang apa-apa. Saya rasa saya mendengar kalian berbicara tentang sekte setan gembira dan Ningbaixuan. Apakah kalian tahu di mana Ningbaixuan berada? Dia adalah penjahat yang dicari dari Joyos Demon Sek. Siapa yang tahu di mana dia? Mungkin dia bisa diterima oleh Joyos Demon Sek sebagai murid sekte luar. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian. Kultifator terkemuka berkata sambil tersenyum tipis. Kelompok itu terkejut dan segera melambaikan tangan. Siapapun yang berani berhubungan dengan Ningbaixuan pasti akan berakhir dengan tubuh yang rusak. Kamu benar-benar tidak tahu. Baik-baik saja maka. Kultifator terkemuka tersenyum dan berbalik untuk pergi bersama kelompoknya. Sebelum kelompok pembudidaya dapat menghela nafas lega, mereka tiba-tiba berhenti dan perlahan berbalik. Para pembudidaya di dekatnya segera menunjukkan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Kelompok pembudidaya jelas menjadi sasaran vila tulang putih. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, setidaknya mereka akan dikuliti hidup-hidup. Kalian terlihat asing. Apakah kalian baru saja tiba? Kultifator terkemuka memandang kedua sosok itu dengan acuh-ta'acuh. Ketika kelompok itu melihat ini, mata mereka tiba-tiba bersinar dengan sedikit kesadaran. Jadi target white-bound vila adalah dua orang asing ini. Ya, kami baru saja tiba. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Lihat kalian, kalian terlihat seperti mata-mata. Mungkinkah Ningbaixuan mengirim kalian? Ikutlah dengan kami. Kultifator terkemuka tersenyum dan kemudian memberi isyarat kepada bawahannya. Bawahannya mengerti dan mereka bertiga berjalan menuju Hu Chengzi, sementara hanya satu yang berjalan menuju Ningki. Tunggu, apa yang membuatmu mengatakan bahwa kami adalah mata-mata? Hu Chengzi mengerutkan ke Ning. Kalau ku bilang kamu mata-mata, berarti kamu mata-mata. He he, wangimu enak sekali. Seperti, bau rubah. Kultifator terkemuka memandang Hu Chengzi sambil tersenyum. Juzi, jadi kamu adalah targetnya? Ningki tersenyum. Beraninya kamu. Vila tulang putih milikmu hanyalah sebuah sekte kecil di daratan tengah. Kamu bahkan tidak memiliki pencipta tiga kesengsaraan di sektemu. Mengapa sekte iblis gembira membawa sampah sepertimu ke alam surgawi sejati mistik? Saya pikir anda adalah sekte tambahan dari sekte setan gembira. Dengan kata lain, kamu hanya anak kecil, kan? Hu Chengzi mencibir. Kedua kultifator yang berjalan ke arahnya terkejut dan menghentikan langkah mereka karena kebingungan. Ketika para penggarap di sekitarnya mendengar kata-kata Hu Chengzi, wajah mereka segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka menatap Hu Chengzi dengan tercengang. Gadis kecil ini terlalu berani. Dia tahu bahwa pihak lain adalah seorang kultifator dari vila tulang putih, tapi dia masih berani menghinanya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Siapa kamu sebenarnya? Kultifator terkemuka menatap Hu Chengzi. Hu Chengzi dari lembah rubah surgawi. Hu Chengzi berkata dengan tenang. Lembah rubah surgawi, mungkinkah itu lembah rubah surgawi dari sembilan wilayah kehancuran? Pihak lain terkejut dan memandang Hu Chengzi dengan sedikit rasa tidak percaya. Lembah rubah surgawi adalah kekuatan yang sebanding dengan tujuh sekte besar. Mengapa mereka muncul di tempat yang begitu terpencil dan terpencil sehingga tidak ada pencipta yang mau tinggal lama-lama? Setidaknya kamu memiliki sedikit pengetahuan. Hu Chengzi mencibir. Huff. Jadi bagaimana jika itu adalah lembah rubah surgawi? Keajaiban dari sekte iblis gembira berada di alam surgawi sejati mistik. Menurutku kamu memang mata-mata. Tekan keduanya dan bawa mereka kembali untuk diinterogasi. 1819. Sepertinya mereka berdua memiliki latar belakang yang luar biasa. Para kultifator White Bones Mountain Manor terkejut selama beberapa saat. Namun, White Bones Mountain Manor memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka akan ditindas hari ini. Semua orang memandang Ningki dan Hu Chengzi, penasaran dengan latar belakang mereka. Namun, mereka tidak optimis dengan situasi mereka saat ini. Mereka mengira mereka pasti akan ditindas. Ketika para penggarap White Bones Mountain Manor mendengar perintah pemimpin mereka, mereka saling memandang. Detik berikutnya, mereka menyerang Ningki dan Hu Chengzi bersama-sama. Selain pemimpinnya, yang merupakan master penciptaan, orang-orang ini hanya berada di alam transendensi. Belum lagi Ningki, bahkan Hu Chengzi pun bisa dengan mudah menekan mereka. Kakak, biarkan aku melakukannya kali ini. Hu Chengzi menyerang lebih dulu. Sosoknya melintas melewati kelompok pembudidaya seperti kilat. Kemudian, dia perlahan mendarat di tanah dan tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Jatuh. Pu-pu-pu. Lebih dari sepuluh pembudidaya White Bones Mountain Manor tiba-tiba jatuh ke tanah. Kepala mereka berguling ke samping. Para pembudidaya di dekatnya dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Kemudian, mereka memandang Hu Chengzi dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berusia 10 tahun akan membunuh lebih dari 10 kultifator White Bones Mountain Manor dalam sekejap mata. Kamu juga seorang master penciptaan. Satu-satunya yang masih hidup, pemimpin kelompok itu, terlihat terkejut di matanya yang dingin. Lalu, dia memandang Hu Chengzi dengan ketakutan. Benar, kamu baru tahu. Hu Chengzi menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Karena kamu adalah master penciptaan, menurutku kamu bukan mata-mata yang dikirim oleh Ningbaixuan. Hari ini adalah kesalahpahaman. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Pihak lain sepertinya ingin berkompromi. Dia memaksakan senyum. Lupakan saja, Anda sedang bermimpi. Hu Chengzi pura-pura mendengus dingin. Pada saat ini, ekspresinya agak mirip dengan Ningki. Hu Chengzi, jika kamu belajar dariku lagi, pantatmu akan berkembang. Ningki berkata dengan tenang. Uh, baiklah. Aku tidak akan belajar darimu. Gumam Hu Chengzi, lalu menunjuk ke pihak lain. Kamu, berlututlah. Beraninya kamu berpikiran jahat tentang aku. Apa menurutmu aku tidak tahu karena aku masih muda. Berlutut dan bersujud sampai saya puas. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Berlutut dan bersujud. Bahkan jika kamu adalah pencipta lembah rubah surgawi, aku tidak akan bersujud kepadamu. Jangan lupa bahwa vila tulang putih milikku datang bersama dengan sekte iblis yang menyenangkan. Aku baru saja mengirimkan pesan. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan lama lagi para tetua di vila tulang putihku akan bergegas ke sini dan menekanmu. Saya sudah mengatakan bahwa White Bones Manor Anda bahkan tidak memiliki satu pun pencipta tiga kesengsaraan. Bagaimana Anda bisa menekan saya? Hu Cheng memutar matanya. Mengapa reaksi lawannya sangat lambat? Sebenarnya, dia salah paham padanya. Bagi seorang kultifator pada tingkat ini, sudah sangat mengesankan bisa berhubungan dengan guru penciptaan kesengsaraan ketiga sekali atau dua kali. Bagaimanapun, mencapai kesengsaraan ketiga dianggap telah melewati ambang batas pertama. Pada tingkat ini, selama master penciptaan memiliki tingkat bakat tertentu, mereka dapat disebut sebagai Dewa Sejati. Daratan tengah sangat besar, jadi berapa banyak makhluk tingkat keabadian sejati yang dapat mereka temui pada hari biasa. Oleh karena itu, pihak lain paling banyak hanya melihat Hu Cheng sebagai ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Mereka bahkan tidak menganggapnya berada di alam kesengsaraan ketiga. Rubah kecil, betapa sombongnya kamu. Seorang lelaki tua datang bersama sekelompok petani. Melihat ini, pihak lain terkejut dan buru-buru menangkupkan tinjunya. Bawahanmu memberi salam kepada Villa Master. Orang tua ini adalah Villa Master dari White Bones Villa, Master Penciptaan Kesengsaraan Kedua. Di antara orang-orang yang dibawanya, ada tiga ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Secara total, ada empat ahli penciptaan kesengsaraan pertama dan satu ahli penciptaan kesengsaraan kedua. Dengan barisan seperti itu, pihak lain tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menekan dua orang di depannya. Villa Master dari White Bones Villa sebenarnya datang secara pribadi. Keduanya dalam bahaya. Saya mendengar bahwa Villa Master dari White Bones Villa bukanlah eksistensi sederhana di antara Master Penciptaan. Jika kita bisa mendapatkan beberapa kata darinya, kita mungkin bisa menembus kemacetan kita saat ini. Rubah kecil. Kilatan dingin muncul di mata Hucheng. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Orang tua yang hendak mendarat di tanah tiba-tiba terhuyung. Tubuhnya tanpa sadar terbang di depan Hucheng. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Hucheng mencengkeram lehernya dengan erat. Hucheng memandangnya dengan dingin. Siapa yang kamu panggil rubah kecil? Bagaimana ini mungkin? Orang tua itu menatap Hucheng, tercengang. Dia belum pulih dari kejadian mengerikan itu. Kultifator terkemuka yang akan membiarkan lelaki tua itu menekan Hucheng juga terkejut. Kelompok pembudidaya yang dibawa orang tua itu bahkan lebih tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Villa Master mereka ditekan oleh pihak lain hanya dalam satu gerakan. Maka bukankah budidaya pihak lain akan menjadi. Mendengar hal ini, kultifator yang berpikir bahwa dia bisa menekan Hucheng dan Ningki dengan kedatangan pendukungnya tiba-tiba merasakan kakinya berubah menjadi jeli. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Para pembudidaya di dekatnya memandang ke arah Hucheng, lalu ke lelaki tua yang berlutut di depannya. Akhirnya, mereka mengucek mata untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Tidak berbicara, lalu mati. Hucheng mendengus dingin. Kekuatan ciptaan yang luar biasa melonjak ke dalam tubuh lelaki tua itu. Seperti seorang tentara yang menyerang sebuah kota, hal itu langsung memutus nyawa orang tua itu. Orang tua itu melebarkan matanya tak percaya dan menatap Hucheng. Dia tidak percaya bahwa dia, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya menjadi master villa, master penciptaan kesengsaraan kedua, akan mati di tangan seorang gadis berusia 10 tahun. Terlebih lagi, dia telah mati dengan cara yang pengecut sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah katapun. Dengan ayunan ringan, tubuh lelaki tua itu terjatuh dengan keras ke tanah. Tatapan dingin Hucheng menyapu seluruh penggarap villa tulang putih lainnya. Kalian semua, berlutut dan bersujud. Dengan itu, pandangannya tertuju pada kultivator yang mengatakan bahwa dia tidak akan bersujud kepada Hucheng. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah dan melakukan kota dengan tegas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah berguncang. Mereka yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi akan mengira bahwa sedang terjadi pertempuran sengit. Namun, pada kenyataannya, itu adalah penggarap villa tulang putih yang berlutut di tanah dan bersujud kepada seorang gadis berusia 10 tahun. Ketika para penggarap di dekatnya melihat ini, sedikit kelegaan muncul di mata mereka. Selama jangka waktu ini, kultivator prefektur Siswimana yang tidak ditindas oleh villa tulang putih. Baiklah, sudah waktunya, ayo pergi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika penggarap villa tulang putih mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Mereka mengira nyawa mereka telah terselamatkan. Dalam hati mereka, mereka sudah berpikir tentang bagaimana melaporkan masalah ini ke Joyos Demon Sek dan meminta mereka membalaskan dendam villa master mereka. Sayangnya, ketika mereka memikirkan hal ini, pikiran mereka terputus. 1820 Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat ini, hati mereka tersentak. Seorang kultivator dari villa tulang putih dipenggal begitu saja. Bagi mereka, pencipta sudah menjadi eksistensi yang legendaris. Jika bukan karena Ningbeik Suan yang dicari dan sekte iblis kegembiraan membawa sejumlah besar orang untuk menutup seluruh alam surgawi sejati mistik, mereka mungkin tidak akan melihat satupun pencipta dalam hidup mereka. Sekarang, ada beberapa pencipta yang dibantai seperti babi dan anjing di depan mereka. Sungguh sulit dipercaya, namun secara tidak langsung juga membuat mereka paham bahwa alam pencipta sama seperti mereka, juga terdapat perbedaan kekuatan yang jelas. Pada saat itu, aura misterius alam pencipta banyak menghilang. Jadi, bahkan sang pencipta pun bisa mati. Seorang kultivator menghela nafas. Dari mana asal mereka berdua, sepertinya mereka bahkan tidak peduli dengan sekte iblis gembira. Mereka pasti memiliki latar belakang yang kuat. Haha, aku baru saja mengatakan sesuatu kepada mereka. Semua orang memandang dengan iri pada kultivator yang menang. Kota Leluhur Keluarga Wang Beberapa tahun lalu, jalanan kota leluhur sangat ramai dengan orang yang datang dan pergi. Setiap hari, banyak sekali petani yang datang dan pergi. Namun sejak sekte iblis gembira muncul di jalan-jalan kota leluhur Wang, jumlah penggarap di kota tersebut menurun dari hari ke hari. Pada awalnya, mereka masih bisa meninggalkan kota, tetapi pada akhirnya, gerbangnya diambil alih oleh sekte iblis gembira. Mereka yang ingin pergi harus membayar sejumlah besar sumber daya budidaya. Namun para kultivator normal tidak ingin memasuki kota leluhur Keluarga Wang saat ini. Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Oleh karena itu, sudah lama tidak ada pembudidaya yang memasuki kota leluhur Keluarga Wang. Mereka yang masih berada di kota leluhur pada dasarnya bersembunyi di gua tempat tinggal mereka dan jarang keluar ke jalan. Adapun para murid Keluarga Wang, sejak tujuh atau delapan orang jenius mereka dibunuh oleh sekte iblis kegembiraan dengan berbagai alasan, mereka bersembunyi di Keluarga Wang dan tidak berani mengambil langkah keluar. Pada hari ini, para murid Keluarga Wang diam-diam memandangi sekelompok kultivator yang menuju ke olah tamu Keluarga Wang dengan amarah, ketakutan, dan kedinginan. Kelompok penggarap mengenakan jubah merah dengan lambang yang sama di lengan mereka. Totalnya ada 13 orang. Aura dari mereka masing-masing membuat murid-murid Keluarga Wang berdebar-debar, terutama sang pemimpin. Mereka secara pribadi telah melihat orang ini bertarung dengan Pil Emperor Putih dan keduanya tampaknya memiliki pemenang dan pecundang. Jika bukan karena Kaisar Pil Putih dan yang lainnya yang kebetulan tiba pada hari itu, Keluarga Wang pasti sudah dimusnahkan oleh orang ini. Segera, kelompok pembudidaya terbang ke ruang resepsi Keluarga Wang. Banyak tetua puncak Keluarga Wang berdiri di pintu masuk, termasuk Wang Hai. Karena Ningki dan Wang Sui, para penggarap Sekte Setan Gembira segera pergi mencari Wang Hai ketika mereka tiba di kota leluhur Keluarga Wang. Mereka hampir membunuh semua murid cabang Wang Hai. Karena Pil Emperor Bodhi, mereka lolos dari bencana. Oleh karena itu, Wang Hai sangat membenci para penggarap Sekte Iblis Gembira. Semua orang tahu bahwa dendam antara Keluarga Wang dan Sekte Iblis Gembira tidak akan terselesaikan dengan mudah. Keluarga Wang ingin memusnahkan Keluarga Wang, jadi Keluarga Wang tidak berpura-pura bersikap sopan kepada Sekte Setan Gembira. He he. Pemimpin dari Sekte Setan Gembira disebut Su Getao, salah satu dari empat tetua agung dari Sekte Setan Gembira. Dalam hal kekuatan pertempuran, dia hanya bisa menduduki peringkat terakhir. Di atasnya adalah Mas Singlong, diikuti oleh Han Jiang yang pergi ke alam kematian, dan pencipta delapan kesengsaraan lainnya. Su Getao mencibir. Dia bahkan tidak melihat ke arah tetua Keluarga Wang dan langsung memimpin sekelompok bawahan arogan ke ruang tamu. Di dalam aula tamu, beberapa tetua puncak dengan status tertinggi di Keluarga Wang duduk di kedua sisi, termasuk Wang Yan, Wang Zhong, dan Ketua Aula Penegakan Hukum, Wang Tong. Di kursi utama duduk seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Di belakang lelaki tua itu berdiri Ye Wan Xing, Li Taiyan, Shen Bai, Gong Sun Zhiyun, dan Wu Dong. Mereka berlima menatap Su Getao dengan sedikit rasa dingin. Su Getao, kenapa kamu datang ke sini hari ini? kata Raja Pil Putih dengan tenang. Raja Pil Putih, Iblis Agung telah memberimu terlalu banyak waktu, dan Ning Bei Xuan masih belum menunjukkan dirinya. Bagaimana bisa? Su Getao berkata sambil tersenyum tipis. Jadi, kata Raja Pil Putih dengan tenang. Jadi, Iblis Agung telah memberimu wajah dan meminta Keluarga Wang untuk menyerahkan seratus murid langsung, dan kami akan membunuh mereka di tempat. Dia berharap berita ini akan membuat Ning Bei Xuan berhenti bersembunyi di cangkangnya. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu, Raja Pil Putih? Su Getao berkata sambil tersenyum. Anggota Keluarga Wang di aula mendengar ini dan ekspresi mereka berubah. Mereka memandang Su Getao dengan marah. Raja Pil Putih mengerutkan keningnya. Bagaimana kalau mereka tidak melakukannya? Kalau begitu, mari kita mulai perang habis-habisan. Kalian alkemis tidak pandai bertarung, dan sekarang hanya kalian satu-satunya kaisar dan yang ada di sini. Ditambah dengan beberapa murid di belakangmu dan sampah dari Keluarga Wang, setengah hari akan sia-sia. Waktu sudah cukup untuk membunuh kalian semua tiga kali, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup. Su Getao tersenyum. Yo, ada kultifator yang ingin memasuki kota leluhur Keluarga Wang. Mereka tidak mungkin kurang informasi, bukan? Haha. Di gerbang kota, dua murid luar dari Joyful Demon Sec memandang kedua sosok yang berjalan ke arah mereka dengan mengejek. Mereka sangat bosan selama periode waktu ini, dan sekarang setelah mereka bersenang-senang, tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Kalian berdua ingin memasuki kota leluhur Keluarga Wang. Keduanya memandang Ningki dan Hu Chengzi sambil tersenyum. Ya, Ningki tersenyum dan mengangguk. Tidak mudah untuk memasuki kota leluhur Keluarga Wang sekarang. Jika kamu punya obat mujarab, keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Karena suasana hati kami sedang baik hari ini, kami mungkin akan mengizinkanmu masuk. Keduanya tersenyum. Ini adalah satu-satunya hal berharga yang saya miliki. Ningki mengeluarkan pedang pembunuh naga. Keduanya memindainya dengan kemauan spiritual mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Senjata biasa. Apakah kamu mempermainkan kami? Pedang ini bukan pedang biasa. Mereka yang mati di tangannya semuanya sangat terkenal. Mungkin kamu pernah mendengarnya sebelumnya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Keduanya saling memandang dengan curiga. Mereka maju selangkah dan merebut pedang pembunuh naga dari tangan Ningki. Kemudian, mereka melihatnya dengan cermat, tetapi mereka tetap tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Salah satu dari mereka bertanya dengan santai, eksistensi terkenal apa yang mati di bawah pedang patah ini? Misalnya, Hanjian dari Sekte Setan Gembira. Anda harus tahu tentang dia, bukan? Ningki tersenyum. Penatua Agung Hanjian. Mendengar ini, mereka berdua sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan kaget dan marah. Siapa kamu? Beraninya kamu mengolok-olok Joyful Demon Sack? Aku, Ningbeixuan. Apakah kamu tidak mencariku? Ningki terkekeh. Selamat menikmati.